Seorang ibu di kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah tega menyiksa anak kandungnya. Ironisnya penyiksaan tersebut dilakukan bersama kekasihnya. Dan dari hasil tes urin, sang ibu dan kekasihnya tersebut positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Sungguh malang nasib bocah perempuan ini. Warga keluruhan Mentawa baru hilir sampit Kalimantan Tengah menemukannya dalam kondisi penuh luka di sekujur tubuh hingga wajah. Warga pun segera memberikan pertolongan kepada bocah tersebut yang ternyata dianiaya oleh ibu kandungnya sendiri. Penyiksaan keji tersebut dilakukan ibu korban bersama kekasihnya yang ditangkap saat kabur ke Palangkaraya. Korban kerap dianiaya hingga tulang tangan kirinya patah. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka positif mengkonsumsi narkoba sehingga emosi mereka tidak terkontrol. Jadi boleh dikatakan kalau sudah terpengaruh narkoba, akalnya sudah tidak sehat lagi. Sehingga anak sendiri pun dia siksa. Dari hasil pemeriksaan kami terjadi mulai tanggal 17 Agustus, 19 Agustus, dan 21 Agustus. Tiga kali penyiksaan yang dialami oleh Ananda Lela ini. Tersangka diketahui belum menikah namun sudah tinggal serumah. Keduanya kini mendekam ditahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.